Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Polres Indramayu Jawa Barat menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu. Dalam razia petugas yang menggeledah setiap ruangan dan halaman, petugas menemukan barang terlarang yang disembunyikan di dalam kamar. Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Polres Indramayu ini langsung mendatangi dan menggelar razia dadaka ke sejumlah ruang tahanan kelas 2B Lapas Indramayu. Petugas memeriksa ruangan tahanan dan satu persatu warga binaan tak luput dari pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas berhasil mengamankan barang-barang yang terlarang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti halnya handphone, benda tajam, kipas angin, botol parfum dan sejumlah alat masak serta instalasi listrik. Kalapas kelas 2B Indramayu Irwan Silais mengatakan barang-barang terlarang ini merupakan hasil razia di setiap kamar tahanan. Pihaknya akan terus melakukan pengetatan terhadap barang-barang pembesuk sehingga tidak terjadi lagi masuknya barang-barang terlarang ke dalam kamar. Kita melaksanakan sterilisasi kamar-kamar dan bisa dilihat ini hasilnya barang bukti atau yang kita dapatkan yaitu ada sajam, satu, pacul dan beberapa HP yang semuanya didapat dari dalam. Barang-barang hasil razia petugas tersebut disipta dari setiap kamar warga binaan dan selanjutnya akan diserahkan ke Kemenkumham untuk dimusnahkan. Dari Indramayu Jawa Barat, Toi Skandar, iNews, melaporkan.